Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Malam hari ini kita melanjutkan pembahasan Ikih Kurban Setelah kita selesai sebelumnya dari membicarakan hewan yang dikurbankan Kemudian juga kita sudah masuk di pembahasan orang yang berkurban Yang mana paling terakhir kita bahas bahwa berkurban itu boleh bersendiri Dan boleh berserikat pada yang disyariatkan untuk berserikat padanya Seperti ontah boleh 10 orang Sapi boleh 7 orang Dan kambing tidak boleh berserikat Kecuali untuk keluarga Boleh seorang yang berkurban Dia niatkan dirinya dan keluarganya Dan kita sudah ambil Serta sebutkan Aditnya Dalil-dalilnya Berikutnya adalah Perkara yang Tidak boleh Dilakukan Oleh orang yang Ingin berkurban Waktu pembahasan hewan kurban Ada pembahasan yang semisal dengan ini judulnya Yang tidak boleh Ada pada hewan kurban Hari sekarang Yang tidak boleh Bagi orang yang berniat Kurban Dalam masalah ini Kita Sebutkan hadit Riwayat Imam Muslim Nomor 1977 Dari Umm Salamah Radiyallahu ta'ala Dia berkata Nabi SAW bersabda Iza dakulatil asru Wa aroda ahadukum Ayyuduhhi Fala yamasta min sya'arihi Wa basharihi sya'ah Kata Nabi SAW Apabila masuk Sepuluh Pertama Bulan Dulhijjah Maksudnya Anggaplah Tadi Tanggal 29 Dulqodah Atau Tanggal 30 Berarti besok kan Tanggal 1 Dulhijjah Mulai dari maghrib tadi Adan maghrib tadi Ini sudah tidak Dibolehkan bagi orang yang Ingin berkurban Kata Nabi SAW Apabila telah masuk Sepuluh Pertama Bukan tanggal Sepuluhnya Maksudnya Sepuluh Pertama Di bulan Dulhijjah Wa aroda ahadukum Ayyuduhhi Dan salah seorang Kalian Ingin Berkurban Salah seorang Dari kalian Ingin berkurban Fala Ya massa Min sya'rihi Wa basyari Syai'ah Bahkan Tidak boleh Dia menyentuh Menyentuh Di sini Maksudnya Memotong Mencukur Dari Rambutnya Dan Kulitnya Sedikitpun Iya Ketika kita ingin Berkurban Sangat jelas Sekali Dari hadit ini Tidak boleh Tidak boleh lagi Bagi kita Untuk Mencukur Rambut kita Mencabut Bulu kita Bulu ketiak Misalnya Tidak boleh lagi Dan Tidak boleh lagi Kita mengambil Dari kulit kita Seperti Memotong Kuku Iya Atau Menggunting Dari kulit kita Yang Robek Misalnya Tidak boleh Kita Ambil Tidak boleh Kita Ambil Ini Hadit Diterangkan lagi Lebih jelas Dalam Riwayat Imam Muslim Dengan Lapat Yang lebih Jelas Lagi Apa Yang dimaksud Dengan Kulit Yang Tidak boleh Tadi itu Diambil Kita Nabi Jangan Lagi Dia Mengambil Rambutnya Maksudnya Mengambil Di sini Apakah Mencukur Atau Mencabut Dan Jangan Sekali-sekali Dia Memotong Kukunya Ini Orangnya Bukan Hewannya Orangnya Iya Ini Terkait Dengan Mukallaf Yang Dibebani Syariat Berkorban Yang Dibebani Syariat Berkorban Hadit Ini Di Pakai Oleh Para Para ulama Akan Tidak Bolehnya Orang yang Berkorban Melakukan Apa yang Dilarang Dalam Hadit Dan Mereka Berselisih Larangan Di Sini Bersifat Haram Atau Bersifat Makruh Iya Ini larangan Yang ada Di hadit Karena Larangan itu Bisa dua Makananya Bisa Karohat Tandji Larangan Tapi Makruh Bisa Karohat Tahrim Larangan Tapi Haram Di hadit Ini Para ulama Berselisih Pendapat Larangan Disini Haram Atau Makruh Iya Imam Syafi'i Rahmahullah Belum Berpendapat Larangan Yang ada Di hadit Ini Bersifat Makruh Bukan Pengharuman Kenapa Bisa Padahal Ini Nabi Langsung Bilang Jangan Dia Mengambil Dari Rambutnya Dan Jangan Dia Memotong Dari Kulitnya Kukunya Kenapa Belum Malah Berpendapat Makruh Karena Ada Hadit Yang Memalingkan Dari Harum Ke Makruh Ada Hadit Imam Al-Bukhari Dan Imam Muslim Dari Aisyah Aisyah Berkata Aisyah Dan Memegang Tali Hewan Sembelihan Nabi Sallallahu Sallam Kemudian Belum Mengikatnya Dan Belum Mengirim Dengannya Itu Hewan Kurbannya Dan Nabi Tidak Mengharumkan Sesuatu Apapun Yang Allah Halalkan Sampai Belum Memotong Hewan Kurbannya Lihat Kalau Tadi Tidak Boleh Lagi Mencukur Rambut Tidak Boleh Lagi Memotong Kuku Disini Tidak Ada Nabi Tidak Ada Yang Nabi Larang Sesuatu Apapun Sampai Kurban Hadit Pertama Tadi Yang Kita Sebutkan Dilarang Hadit Kedua Tidak Ada Yang Diharumkan Dikatakan Oleh Limam Syafi'i Dikompromikan Itu Dua Hadit Satu Melarang Satu Boleh Tidak Dilarang Dikompromikan Jadinya Ditengah Dilarang Tapi Tidak Haram Dilarang Dilarang Dari Tapi Tidak Haram Itu Pendapat Imam Syafi'i Bahkan Imam Abu Hanifah Belum Berpendapat Boleh Tidak Makruh Abu Hanifah Iya Hanya Saja Pendapat Dari Abu Hanifah Ini Adalah Pendapat Yang Tidak Kuat Tentunya Masalahnya Kalau kita Katakan Boleh Berarti Kita Hanya Beramal Dengan Hadit Aisyah Kita Buang Hadit Umu Salamah Yang Melarang Makanya Berpendapat Berpegang Dengan Pendapat Imam Syafi'i Itu Lebih Cocok Kita Katakan Makru Tapi Kalau Ditinggalkan Lebih Hati-hati Untuk Keluar Dari Silang Pendapat Untuk Keluar Dari Silang Pendapat Jangan Lagi Dipotong Pukunya Jangan Lagi Dicukur Rambutnya Ya Tidak Boleh Lagi Mencukur Kumis Mencabut Bulu Ketea Mencukur Bulu Bulu Kemal Kemaluan Itu Untuk Keluar Dari Silang Pendapat Karena Ketika Ada Pendapat Yang Berbeda Kita Keluar Dari Perselisihan Itu Lebih Bagus Yaitu Kita Tidak Lakukan Walaupun Hukum Asalnya Makruh Dikompromikan Dua hadit Yang kami Sebutkan Tadi Iya Dikompromikan Dua hadit Yang kami Sebutkan Tadi Ini Yang Dikatakan Oleh Al-Imam An-Nawawi Dan Selainnya Terkait dengan Pendapat yang Nukil Dari Ulama Madhab Bahkan Al-Imam An-Nawawi Rahmahullah Belum Menyebutkan Perselisihan Dan Belum Sebutkan Juga Siapa Saja Yang Berselisih Di Dalam Masalah Yang Kita Sebutkan Tadi Iya Kesimpulan Dari Perselisihan Yang Ada Yang Paling Dekat Itu Apa Yang disebutkan Dalam Pendapat Al-Imam As-Syafi'i Rahmahullah Al-Imam As-Syafi'i Rahmahullah Ta'ala Ini masalah Mencukur Rambut Dan Memotong Al-Imam Ibn Kudama Madhab Bela Ulama Madhab Hambali Bela Berkata Dalam Kitab Al-Mugni Di Jilid Sembilan Halaman 346 Nampak Nampak Dari Hadith Yang Pertama Hadith Umus Salam Harumnya Memotong Rambut Itu pendapat Dari Sebagian Teman Kami Musuh Beluh Hikayatkan Bahwa Bahkan Dalam Madhab Hambali Terdapat Perselisihan Yang Mengatakan Harum Itu pendapat Dari Sebagian Kawan Kami Dari Pengikut Hambali Wahakahu Ibn Al-Mundir Dan Ini Dihikayatkan Oleh Ibn Al-Mundir An-Ahmad Dari Imam Ahmad Wa Ishaq Wa Sa'id Ibn Musayyab Wa Kualal Qodi Wa Jama'ah Min Ashabina Berkata Al-Qodi Dan Sekelompok Dari Teman-teman Kami Dari Yang Bermada Hambali Huwa Makruh Gurumu Haram Dia Makruh Tidak Haram Wabihi Kola Malik Wasyafi'i Tambahan Ilmu Kan tadi Saya hanya Menukil Ini pendapat Imam Syafi'i Di Imam Kuda Ibn Kudama Belum Tambah Fa'edah Bagi Kita Bahwa Ini Adalah Pendapat Imam Malik Dan Imam Syafi'i Yang Mengatakan Makruh Tidak Haram Yang Mengatakan Makruh Tidak Haram Ini Mereka Katakan Semua Seperti Ini Karena Memang Dikompromikan Dua Hadis Sekali Lagi Dikompromikan Dua Hadis Karena Secara Koeda Usul Ketika 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 Ada Dua Hadis Yang Kelihatannya Bertentangan Maka Langkah Awal Yang Kita Tempu Adalah Kompromikan Itu Langkah Awal Kalau Tidak Bisa Dikompromikan Maka Periksa Mana Yang Duluan Diucapkan Kemudian Mana Yang Dibelakang Ketika Kita Tahu Ini Yang Duluan Kemudian Ini Yang Terakhir Maka Ini Yang Belakangan Menghapus Yang Duluan Tapi Ada Syaratnya Harus Ditahu Tanggalnya Ini Tidak Sembarang Diucapkan Harus Penelitian Yang Tinggi Yang Ini Nabi Ucapkan Dimana Yang Ini Dimana Kalau Tidak Ditahu Tanggalnya Dan Kita Tidak Bisa Kompromikan Maka Tarjih Pilih Salah Satunya Gimana Cara Pilihnya Lihat Dari Riwayat Ini Mana Yang Lebih Kuat Rowinya Dan Mana Yang Tidak Kuat Kalau Tidak Bisa Tempu Jalur Yang Keempat Tawak Diam Jangan Berbicara Karena Kalau Kita Berbicara Sementara Kita Tidak Bisa Kompromikan Kita Tidak Tanggal Keluarnya Terus Kita Tidak Bisa Kuatkan Salah Satunya Yang Dituntuh Dari Kita Diam Jangan Bicara Sampai Datang Kepada Kita Penjelasan Atau Ilmu Baru Bahwa Ini Lebih Kuat Daripada Yang Ini Mungkin Bisa Dipahami Ini Dalil Yang Tadi Itu Bisa Dikompromikan Bisa Dikompromikan Maka Itu Yang Kita Katakan Dilarang Tapi Tidak Haram Dipahami Itu Pendapat Yang Kuat Dan Pertengahannya Tapi Sekali lagi Anak bilang Keantum Untuk Keluar Dari Silam Pendapat Jangan Potong Kukunya Jangan Cukur Rambutnya Dan Jangan Cabut Bulu Keteaknya Jangan Juga Cukur Bulu Kemaluannya Serta Jangan Memperpendek Kumis Apabila Kita Berniat Untuk Berkurban Apabila Kita Berniat Untuk Berkurban Ini Untuk Keluar Dari Silam Pendapat Kemudian Pembahasan Berikutnya Waktu Berkurban Untuk Mengetahui Kapan Waktu Berkurban Maka Kita Baca Beberapa Hadith Dari Nabi Kita Muhammad S.A.W. Setelah Itu Pasti Kita Akan Tahu Kapan Waktunya Pertama Hadith Riwayat Imam Al-Bukhari Nomor 5546 Dari Sohabat Anas Bin Malik R.A.W. Nabi S.A.W. Bersabda Man Dabah Qoblas Salah Ba'in Nama Dabah Linafs Waman Dabah Ba'da Solah Ba'kodetam Manusukuhu Wa'asobah Sunnatal Muslimin Kata Nabi S.A.W. Siapa Yang Menyembeli Hewan Kurbannya Sebelum Solat Maka Dia Hanya Memotong Untuk Dirinya Bukan Kurban Dan Siapa Yang Menyembeli Setelah Solat Maka Sungguh Telah Sempurna Kurbannya Dan Telah Sesuai Dengan Sunnah Kaum Muslimin Ini Sangat Jelas Sekali Untuk Menunjukkan Bahwa Awal Pemotongan Hewan Kurban Setelah Solat Dipahami Mungkin Ini Riwayat Terima Riwayat Yang Kedua Juga Sama Masih Riwayat Imam Al-Bukhari Di Nomor 5556 Dari Al-Bara Ibn Azib R.A. Anhu Belum berkata Doha Khali Li Doha Khalun Li Pamanku Yang Bernama Abu Burdah Dia Memotong Hewan Kurbannya Sebelum Solat Ini Belum Bercerita Maman Sayang Bernama Abu Burdah Dia Memotong Hewan Kurbannya Sebelum Solat Maka Rasulullah S.A.W. Berkata Kepadanya Satu Kesatulah Min Kambingmu Hanya Kambing Daging Biasa Itu yang Diucapkan Langsung Oleh Nabi S.A.W. Karena Dalam Bab Syariat Tidak Boleh Kita Iya Berbuat Sesuai dengan Keinginan Kita Tapi Harus Sesuai dengan Keinginan Syariat Iya Kemudian Nabi S.A.W. Pegaskan Setelah Itu Siapa Yang Berkurban Memotong Hewan Kurbannya Sebelum Solat Maka Sungguh Dia Hanya Memotong Untuk Dirinya Siapa Yang Memotong Hewan Kurbannya Setelah Solat Maka Telah Sempurna Kurbannya Dan Telah Menimpa Sesuai Dengan Sunnah Kaum Muslimin Itu Riwayat Yang Ketiga Juga Dalam Riwayat Imam Al-Bukhari Nomor 5560 Masih Dari Al-Baru' Ibn Azib Belau Berkata Zami'itu An-Nabi S.A.W. Yakhtub Saya Mendengar Nabi S.A.W. Berkutbah Kutbah Idul Adha Kata Nabi S.A.W. Di atas Mimbar Sesungguhnya Awal Yang pertama Sekali Yang kita Lakukan Di hari Kita Ini Hari Idul Adha Adalah Kita Solat Kemudian Kita Kembali Ke rumah Kita Dan Berkurban Jadi Yang pertama Solat Setelah itu Kembali Baru Potong Hewan Kurban Kata Nabi S.A.W. Siapa Yang melakukan Seperti Ini Maka Dia Telah Sesuai Dengan Sunnah Kami Siapa Yang Telah Memotong Hewan Kurbannya Sebelum Solat Ba'inna Maha Lahmun Yukod Dimuli Ahli Maka Sesungguhnya Itu Hanyalah Daging Biasa Yang Dia Kedepankan Untuk Keluarga Tidak Termasuk Dari Hewan Kurban Sedikitpun Maka Ketika Mendengar Ini Maka Berkata Abu Burda Pamatnya Albar Ibn Azib Dari Pihak Ibunya Ya Rasulullah Dabahtu Qoblaan Usalli Saya Memotong Hewanku Sebelum Saya Solat Di Riwayat Yang Lain Dia Belum Menyebutkan Sebabnya Saya Mau Daging Kurban Dagingku Yang Paling Pertama Dimakan Dan Sunnahnya Kalau Idul Adha Kita Pergi Kemus Solat Belum Makan Apa-apa Jadi Alasan Dia Ini Maksudnya Ini Niat Baik Niat Baik Belum Mau Yang Pertama Dimakan Adalah Hewan Kurbannya Itu Alasannya Maka Dia Katakan Kepada Rasulullah Ketika Mendengarkan Itu Belum Bertanya Ya Rasulullah Dabahtu Qoblaan Usalli Saya Sudah Potong Sebelum Saya Solat Iya Maka Nabi Sudah Jelaskan Berarti Itu Hanya Daging Biasa Terus Belum Berkata Wain Dijad Ah Tapi Saya Punya Jad Ah Itu Hewan Kalau Kambing Belum Masuk Setahun Sapi Belum Masuk Dua Tahun Unta Belum Masuk Lima Tahun Dibawahnya Musin Kan Syarat Hewan Kurban Itu Harus Apa Musin Unta Genap Genap Lima Masuk Enam Tapi Genap Dua Masuk Ketiga Kambing Genap Satu Tahun Masuk Ket Dua Jadah Dibawahnya Musinah Belum Bilang Saya Punya Musinah Kan Ini kan Maksudnya Wah Salah Sudah Potong Duluan Sebelum Solat Belum Katakan Kepada Nabi Itu Sudah Daging Biasa Tapi Kan Dia Tetap Mau Berkorban Belum Katakan Kepada Nabi Ya Rasulullah Indi Jadah Wahai Rasulullah Saya Punya Jadah Khoirun Min Musinah Ini Saya Punya Jadah Lebih Baik Daripada Musinah Kata Nabi Kepadanya Iji'al Hamakan Sudah Gantikan Tempatnya Tidak Berlaku Lagi Untuk Seorang Pun Setelah Kenapa Dimaafkan Belum Sampai Sunnah Sunnah Nanya Kan Berkorban Setelah Solat Ini Abu Burda Sudah Potong Sebelum Solat Tapi Belum Katakan Saya Punya Jadah Tidak 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 Potong Saja Sebagai Gantinya Tapi Untuk Orang Setelah Setelah Mendengarkan Ini syariat Tidak Lagi Dibolehkan Tidak Lagi Dibolehkan Ini Penegasan Dalam Syariat Karena Syariat Ini Tidak Boleh Kita Main Main Harus Kita Lakukan Sesuai Dengan Yang Dikentukan Tidak Boleh Pakai Perasaan Tidak Boleh Pakai Perasaan Dengan Hadit-hadit Tadi Berapa Hadit yang Kita Baca Ada Berapa Tiga Dengan Hadit-hadit Tadi Itu Berkata Al-Imam Ibn Abdilbar Ulama Maliki Di Dalam Kitab At-Tamhid Jilid 23 Halaman 162 Sepakat Para Ulama Bahasanya Berkurban Menyembeli Bagi Orang Yang Mukim Tidak Boleh Kecuali Setelah Solat Siapa yang Berkurban Sebelum Solat Maka itu Daging Biasa Juga Belau Berkata Tadi itu Di jilid 23 Halaman 162 Demikian Pula Belau Berkata Di jilid Yang Sama 23 Tapi Halaman 188 Setelahnya Saya Tidak Menyetahui Adanya Perselisihan Antara Para Ulama Bahasanya Siapa Yang Berkurban Sebelum Solat Dan Dia Termasuk Dari Orang Yang Mukim Maka Dia Terhitung Tidak Berkurban Maka Dia Terhitung Tidak Berkurban Bahkan Berkata Imam An-Nawawi Ulama Syafi'iyah Kata Belau Dalam Syarah Tuhi Muslim Di jilid 13 Halaman 110 Amma Waktul Udhiyah Ayam Bagi Ayat Bahaha Ba'da Solatihi Ma'al Imam Tegas Kali Yang Belau Ucapkan Wahina Idhin Ujiz Dihi Bil Ijema Adapun Waktu Berkurban Maka Sepantasnya Dia Memotongnya Setelah Solat Bersama Imam Dan Ketika Itu Dianggap Sah Kurbannya Berdasarkan Kesepakatan Belum Menukil Ulama Yang Semadhad Dengan Belau Ibn Mundir Berkata Ibn Mundir Mereka Sepakat Bahwasannya Tidak Boleh Sebelum Fajar Di Hari Kurban Tidak Dibolehkan Iya Ini Yang Belum Katakan Dan Semua Ini Terkait Dengan Awal Waktunya Terkait Awal Waktu Berkurban Ini Semua ini Yang kita Sebutkan Tadi Itu Iya Terkait Dengan Awal Waktu Berkurban Dan Itu Berlaku Siang Dan Malam Itu Tadi Yang kita Katakan Itu Berlaku Siang Dan Malam Siang Tidak Tidak Ada Masalah Mereka Hanya Berselisih Kalau Malam Apakah Boleh Secara Mutlak Atau Boleh Bersama Makru Iya Kalau Ini Ada Perselisihan Imam Syafi Rahmallah Boleh Juga Hewan Kurban Dipotong Di Waktu Malam Tapi Makru Kalau Imam Syafi Iya Dan Ini Bukan Hanya Pendapat Dari Imam Syafi Ini Bahkan Dinukil Oleh Imam Menawawi Ini Pendapat Mayoritas Boleh Siang Boleh Juga Malam Tapi Malam Malam Tidak Harum Tapi Makru Yang Menyelisihi Pendapat Ini Adalah Imam Malik Yang Terkenal Dari Beliau Dan Para Pengikutnya Imam Malik Serta Satu Riwayat Dari Imam Ahmad Mereka Berpendapat Beda Mereka Katakan Tidak Sah Kalau Malam Tidak Sah Kalau Berkurban Itu Di Malam Hari Hanya Saja Iya Dalil Orang-orang Yang Mengatakan Tidak Sah Kalau Malam Itu Tidak Lepas Dari Pembicaraan Bahkan Ada Juga Hadisnya Doa Berkata Al-Imam As-Syokani Rahamahullah Di Dalam Kitab Beliau Yang Menjadi Rujukan Dari Madhab Dari Pendapat Imam Syokani Yaitu Kitab Nailul Autor Jilid 5 Halaman 126 Terjadi 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 Perselisihan Akan Bolehnya Berkurban Di Malam Hari Di Hari-hari Kurban Kalau Siang Kalau siang Hari Tidak Ada Perselisihan Tidak Bolehnya Tapi Malam Terjadi Perselisihan Ini penting Untuk Mengetahui Yang kita Bilang Tadi Ini Pendapat Mayoritas Dari Dari Ulama Madhab Berkata Abu Hanifah Imam Syafi Dan Imam Ahmad Wal Jumhur Wa Ishaq Wa Abu Thawr Ishaq Serta Abu Thawr Wal Jumhur Dan Mayoritas Annahu Yajuz Ma'al Karoha Bahasanya Dia Boleh Tapi Makruh Wa Kola Malik Pil Masyuhuri Anhu Berpendapat Imam Malik Yang Terkenal Dari Beliau Wa Amat Ashabih Dan Mayoritas Pengikut Imam Malik Wa Riwayatan An Imam Ahmad Dan Satu Riwayat Dari Imam Ahmad Annahu Layu Jiziu Bahasanya Itu Tidak Sah Bahkan Itu Adalah Hanya Kambing Biasa Daging Biasa Pendapat Ini Kata Imam Ashaq Belum Berkomentar Terkait Dengan Pendapat Ini Setelah Belum Menyebutkan Ada Hilaf Ada Mengatakan Boleh Tapi Makru Itu Mayoritas Ada Mengatakan Bahkan Tidak Sah Kata Imam Asyukani Tidak Samar Bagi Kita Bahwa Pendapat Yang Mengatakan Tidak Sah Bahkan Pendapat Yang Mengatakan Makru Butuh Semua Kepada Dalil Karena Bilang Tidak Sah Atau Makruh Itu Hukum Syari Tidak Boleh Kita Sembarang Berucap Butuh Kepada Dalil Wa Mujarratu Dikrul Ayyam Fi Hadith Ilbab Sekedar Menyebutkan Hari Hari Dalam Hadith Maksudnya Setiap Hari Tashrik Itu adalah Sembelihan Disebutkan Hari Bertindak Masuk Malam Lakin At-Tabir Bil-ayyam An-Majmu'il Ayyam Wa-Layyali Ini terlepas Dari Doibnya Kalau ini Menunjukkan Keluarnya Malam Dengan Mafhum Al-Lakob Mafhum Lakob itu Dari penyebutan Lafat Ya Akan tetapi Takbir Dengan Hari Itu juga Untuk hari Dan malam Itu kebiasaan Ketika Dibilang Hari Maksudnya Hari Dan Malamnya Juga Kalau Sohi Apalagi Hadithnya Itu adalah Hadith Do'i Hadithnya Adalah Hadith Yang Do'i Maka Dari Sinilah Ya Dalam Masalah Ini Sebenarnya Tidak Ada Dalil Yang Kuat Bahkan Yang Mengatakan Makruh Tidak Ada Dalil Yang Kuat Bahkan Yang Mengatakan Makruh Tidak Ada Dalil Sama Sekali Dipaham kan Iya Setelah itu Masalah Berikutnya Ini kan Kita baru Berbicara Awalnya Awalnya Adalah Mulai Dari Setelah Solat Di Hari Ini Berlaku Sampai Kapan Sampai Berapa Hari Ini Boleh Kita Memotong Hewan Kurban Dalam Masalah Ini Para Ulama Kita Berselisi Pendapat Bahkan Lebih Daripada Tadi Itu Permasalahan Ya Yang Kita Barusan Sebutkan Apakah Malam Juga Masuk Dalam Masalah Ini Sampai Kapan Berakhirnya Itu Ada Empat Pendapat Lebih Banyak Ada Ada Yang Berpendapat Bahwa Memotong Hewan Kurban Itu Hanya Pada Hari Kurban Saja Tanggal Berapa Sepuluh Hari Idul Adha Saja Itu yang disebutkan dengan Yawmun Nahar Hari Kurban Hari Kurban Ini Iya Pendapat Yang pertama Ini pendapat Iya Di Sebutkan Adalah pendapat Muhammad Ibn Sirin Juga pendapat Dari Sa'id Ibn Jubair Ini Juga Yang Disebutkan Merupakan Pendapat Dari Yang Disebutkan Oleh Ibn Hazm Dan Juga Ibn Abdelbar Rahmah Allah Ta'ala Mereka Berdalil Dengan Ayat Al-Quran Ini Dalilnya Mereka Berdalil Dengan Ayat Al-Quran Itu Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Dalam Surah Al-Hajj Ayat 28 Allah Berfirman Berikan Berikan Rezki Kepada Mereka Berupa Bahimatul An'am Hewan Ternak Disebutkan Oleh Al-Imam Al-Bagawi Dalam Tafsirnya Jilis Halaman 178 Al-Ayam Al-Ma'lumat Maksudnya Ashrud Al-Ayam Al-Ma'lumat Adalah Ashrud Al-Hijjah Itu 10 Hari Di Bulan Dul Hijjah Akhir Hunna Yau Menahar Yang Paling Terakhir Itu Di Hari Kurban Tanggal 10 Itu Bilang 10 Hari Pertama Dari Tanggal 1 Sampai Tanggal 10 Disitulah Yang Disebut Dengan Kita Berkurban Ini Juga Yang Dinukil Oleh Ebna Abdelbar Ya Di Dalam Kitab At-Tamhid Makna Ayat Ini Jilid 23 Halaman 195 Ya Ini Juga Yang Disebutkan Oleh Ebna Hazdem Dalam Kitab Al-Muhalla Jilid 7 Halaman 378 Bahkan Ebna Hazdem Berkata Adapun Orang Yang Berpendapat Bahwa Hari Berkurban Itu Hari Abda Saja Maka Dia Berkata Itu Disepakati Setelah Hari Tanggal 10 Itu Diperselisihkan Itu Diperselisihkan Ini Pendapat Pertama Pendapat Kedua Hari Kurban Itu Adalah Tanggal 10 Dan Dua Hari Setelahnya Berarti 11 12 Iya Ini Pendapat Kedua Pendapat Ini Disebut Pendapat Pendapat Dari Imam Malik Abu Hanifah Dan Juga Imam Ahmad Pendapat Ini Disebut Adalah Merupakan Pendapat Imam Malik Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Bisa Bisa Dilihat Bisa dilihat Ia menukil Pendapat Ini Adalah Ibn Abdelbar Di Dalam Dua Kitab Belum Al-Istidkar Halah Jilid 15 Halaman 201 Juga Belum Nukil Dalam Kitab At-Tamhid Jilid 23 Halaman 196 Dinukil Juga Ini Pendapat Oleh Ibn Kudamah Dalam Kitab Al-Mughni Jilid 9 Halaman 358 359 Bahkan Disebutkan Dalam Madab Hanabiyah Oleh Astar Kosi Dalam Kitab Al-Mabsud Jilid 12 Halaman 9 Ini Juga Disebutkan Oleh Al-Imam Al-Qurtubi Dalam Tafsir Jilid 12 Halaman 29 Ini Pendapat Yang Kedua Ini Kalau Kita Melihat Ini Pendapat Mayoritas Ini Adalah Pendapat Mayoritas Ulama Madhab Karena Tiga Ulama Fikih Madhab Berpendapat Dengan Pendapat Ini Imam Malik Abu Hanifah Dan Imam Ahmad Sisa Satu Yang Tidak Berpendapat Disini Sisa Imam Siapa Pendapat Yang ketiga Pendapat Yang ketiga Dari Pendapat Ulama Fikih Dalam Permasalahan Ini Mereka Berkata Bahwa Hari Yang boleh Seorang memotong Hewan kurban Itu adalah Pertama Di hari Kurban Hari Id Dan Tiga hari Setelahnya Berarti Tanggal Tanggal Sepuluh Terus Sebelas Dua belas Tiga belas Ini Adalah Pendapat Yang ketiga Mereka katakan Ini Diriwayatkan Oleh Ibn Abbas Ini pendapat Hanya saja penukilan Ini Riwayat Ibn Abbas Adalah penukilan Yang Do'if Sebagaimana Dalam Penukilan Al-Imam Al-Bayhaqi Di kitab Belau Jilid Sembilan Halaman 296 Dan Ibn Hazm Di dalam kitab Belau Al-Muhalla Jilid 7 Halaman 377 Ya Dan Juga Disebutkan oleh Ibn Abdelbar Di dalam Kitab Al-Istidkar Jilid 15 Halaman 201 Ini pendapat Katanya Diriwayatkan Dari Ali Dan Ibn Umar Ini pendapat Diriwayatkan Dari Ali Dan Ibn Umar R.A Ini dari Kalangan Sohabat Tiga orang Dan Telah Sohi Juga Katanya Dari Tabiin Yaitu Al-Hasan Al-Basri Juga Dari Ato Ibn Abi Robah Dan Juga Dari Al-Imam Az-Zuhri Bisa Dilihat Disini Pendapat Pendapat Tadi itu Dalam Kitab Al-Bayhaqi Semuanya Belum Sebutkan Di Jilid 9 Halaman 297 Dan Juga Al-Muhalla Punyanya Ibn Hazm Di Jilid 7 Halaman 377 Dan 378 Bisa Juga Dilihat Dalam Kitab Al-Istidkar Karyal Imam Ibn Abdilbar Di Jilid 15 202 203 Iya 202 Dan 203 Dan Ini Pendapat Yang dipilih Oleh Imam Syafi'i Yang Mengatakan Itu Kurban Itu Pemotongan Hewannya Boleh Terbentang Waktunya Empat Hari Tanggal 10 11 12 13 Ini Pendapat Imam Syafi'i Rahmah Allah Iya Kata Imam Syafi'i Al-Adha Ja'izun Yawman Nahar Wa Ayyamu Mina Kulluha Adha Itu Boleh Pada Hari Nahar Hari Tanggal 10 Dan Hari Hari Mina Seluruhnya Hari Minah Itu Kan Tiga Hari Tidak Paham Hari Minah Hari Minah Itu Gini Jemaah Haji Pada Tanggal 8 Dia Ke Minah Dulu Solat Terbenar Matah Matah Berjalan Kemuzdalifah Bermalam Di Sana Solat Maghrib Isya Baru Tidur Baru Solat Subuh Setelah Subuh Dia Pungut Batu Untuk Melempar Jumrah Akobah Di Tanggal 10 Tanggal 10 Disitulah Ayyam Minah Tanggal 10 Dia Melempar Jumrah Akobah Kalau Dia Adalah Orang Yang Haji Tamato Berartikan Setelah Melempar Dia Berkurban Dia Berkurban Baru Cukur Itu Tahlul Awal Setelah Itu Dia Boleh Dia Pergi Tawaf Syai Cukur Tahlul Yang Kedua Setelah Itu Ini Tanggal 10 Kembali 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 Dia Bermalam Dimina Melempar Tiga Jumrah Sudah Sugrah Wusto Akobah Disebut juga Dengan Kubrah Hari Pertama Lempar Yang Sugrah Terus Boleh langsung Lempar Dua hari Ini Tiga Langsung Hari Pertama Misalnya Tanggal 11 Lempar Pertama Kedua Besok Yang Ukbah Jumrah Akobah Iya Boleh juga Diakhirkan Sampai Tiga Hari 11 12 13 Inilah Dibilang Hari Mina 10 Kan Yang Pertama Sekali Setelah Dari Muzdalipah Setelah Itu Tawab Dia Ke Mekah Dan Jumrah Akobah Ini Paling Dekat Dengan Mekah Dia Ke Mekah Tawab Sa'i Nah Setelah Cukur Kembali Ke Mina Kembali Ke Mina Ini Inilah Disini 11 12 13 Kalau dia Mau segera Maka 11 12 Saja Kalau dia Mau Akhirkan Maka Sampai 13 Sampai 13 Ini dikatakan oleh Imam Shafi'i Tadi Karena Itu Masih Hari-hari Nusuk Hari-harinya Orang Beribadah Haji Menasiknya Masih Menasiknya Masih Ini Pendapat Imam Shafi'i Ini Antum Bisa Lihat Penukilan Belaw Dalam Kitab Al-Bayhaqi Di dalam Ma'rifat Sunan Wal-Athar Di Jilid 7 Halaman 235 Duga 2036 Ini Pendapat Imam Shafi'i Dan Al-Za'i Dan selainnya Bisa Dilihat Kitabnya Imam Nawawi Penukilannya Di Jilid 8 Halaman 390 Juga bisa Dilihat Dari Kitab Al-Mabsud Punyanya Sarkosi Jilid 12 Halaman 9 Ini Pendapat Yang Ketiga Pendapat Yang Ketiga Dan Ini Paling Jauhnya Tapi Kita Sebutkan Sebagai Faedah Supaya Nanti Antum Dengar Oh Ternyata Memang Ada yang Berpendapat Seperti Itu Ini Pendapat Paling Jauh Dari Tiga Pendapat Sebelumnya Iya Pendapat Paling Jauh Mereka Mengatakan Bahwa Berkurban Itu Boleh Terbentang Waktunya Dari Tanggal Sepuluh Dulhijjah Sampai Akhir Dulhijjah Jadi Kalau Sudah Lihat Hilal Iya Hilalnya Muharram Kan setelah Dulhijjah Muharram Kalau Sudah Lihat Hilalnya Muharram Oh Berarti Ini Hari Terakhir Desa Sudah Tidak Boleh Ini Pendapat Iya Adalah Pendapat Yang Paling Jauh Yang Disebutkan Dalam Masalah Ini Dalam Masalah Ini Sekarang Mana Yang Kuat Dari Pendapat Tadi Iya Yang Disebutkan Tadi Itu Kalau Lihat Pertama Kedua Ketiga Itu Kan Masalah Hanya Perbedaan Di Akhirnya Sepakat Semuanya Mulai Dari Tanggal Sepuluh Cuman Pendapat Kedua Mengatakan Boleh Sampai Sebelas Dua Pendapat Ketiga Boleh Sampai Tiga Belas Boleh Sampai Tiga Belas Dalam Hal Ini Disebutkan Oleh Imam Ibn Abdelbar Rahmah Allah Dan Dengan Ini Kita Menutup Pembahasan Kita Dengan Penukilan Ini Walaupun Belum Habis Pembahasan Masih Ada Ini Mungkin Pertemuan Terakhir Terkait Dengan Kurban Iya Pertemuan Terakhir Terkait Dengan Kurban Kata Al-Imam Ibn Abdelbar Dalam Kitab Al-Istidkar Jilid 15 Halaman 205 Setelah Belum Menyebutkan Semua Pendapat Tadi Itu Ada Empat Pendapat Kata Belum La Yastih Indi Fihadil Mas'alah Illa Koulan Ini Pendapat Ya Ini Membelu Kuatkan Tidak Sohi Menurutku Iya Tidak Sohi Menurutku Itu Itu Pembukaan Belum Tidak Sohi Menurut Saya Dalam Masalah Ini Kecuali Dua Pendapat Ahaduhum Koulum Malik Pendapat Pertama Yang Sohi Menurut Saya Pendapat Imam Malik Dan Orang-orang Kufah Berkurban Itu Di hari Nahat Tanggal 10 Dan Dua Hari Setelahnya Dan Pendapat Yang Lain Yang Kedua Yang Menurut Saya Sohi Pendapat Imam Syafi'i Dan Orang-orang Syam Yang Menahar Hari Nahat Dan Tiga Hari Setelahnya Dua Pendapat Inilah Yang Paling Dekat Paling Sohinya Yaitu Mengatakan 10 11 12 Dan 10 11 12 Dan 13 Iya Wahadhani Dan Belum Bilang Wahadhani Al-Qaulan Dua Pendapat Ini Kata Abna Abdul Bal Telah Diriwayatkan Dari Sohabat Sohabat Nabi Sallallahu Sallam Artinya Adam Mengatakan Memang Sampai 12 Adam Mengatakan Sampai 13 Iya Dan Yang Menyelisi Mereka Berselisi Dari Mereka Pada Dua Pendapat Itu Tadi Ingat Yang Menyelisi Dua Pendapat Tadi Itu Bukan Dari Sohabat Pendapat Sohabat Itu Dua Tadi Itu Ini Fahadah Penting Dari Abna Abdul Bar Supaya Kita Pilih Yang Mana Iya Dua Pendapat Tadi Itu Dinukil Dari Sohabat Nabi Selain Dari Dua Itu Itu Pendapat Selain Sohabat Iya Terus Belum Berkata Tidak Ada Salah Seorang Dari Sohabat Yang Menyelisi Dua Pendapat Tadi Artinya Sohabat Hanya Berputar Dua Pendapat Sepuluh Sebelas Dua 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 Terus Sahabat Terus Belum Ingatkan Kita Maka Tidak Ada Artinya Kalau Kita Sibuk Terhadap Pendapat Yang Menyelisi Dua Itu Kenapa Dari Tidak Dari Yang Tidak Ada Asalnya Dalam Sunnah Tidak Ada Pula Asalnya Dari Sohabat Apa Yang Keluar Dari Dua Pendapat Itu Maka Ditinggalkan Karena Pendapat Yang Kita Bahas Itu Paling Ujungnya Sohabat Itu Paling Bagus Karena Yang Paling Sedikit Main Akal Itu Sohabat Maka Kita Simpulkan Hari 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 Kurban Itu Paling Bagus Hari Kesepuluh Supaya Keluar Dari Silam Pendapat Kalau Ini Kan Disepakati Kalau Hari Sepuluh Disepakati Kemudian Mereka Berselisih Di Tiga Hari Berikutnya Sebelas Dua Tiga Belas Pertama Paling Utama Adalah Sepuluh Untuk Keluar Dari Silam Pendapat Tapi Kalau Memang Tidak Memungkinkan Maka Boleh Tanggal Sebelas 12 Dan juga kalau tidak memungkinkan Maka boleh sampai tinggal 3 13 sampai terbenamnya matahari Di 13 Dulhijjah Itu Wallahu Dalam Masalah ini Kita cukupkan Alhamdulillah Berikutnya masih ada beberapa Pembahasan Pembahasan yang Belum kita sebutkan adalah Ada masalah disini Bagaimana cara Potong Terus Apa yang dibaca Terus juga Dimana dipotong Iya Tapi ini hal-hal yang Alhamdulillah Mudah mungkin dan dipahami Bacaannya Kita cukupkan pembahasan Viki Kurban Dan Semoga itu Mencukupi Adapun Masalah Kelengkapannya Itu nanti Semuanya akan tertuang Di buku Viki Kurban Mudah-mudahan Tidak datang Kurban tahun depan Kecuali bukunya Sudah terbit Mudah-mudahan Iya Alhamdulillah Kita adhan dulu Baru Kita lihat beberapa Pertanyaan Sampai jumpa Baik kita lihat beberapa pertanyaan di sini. Apakah sholat sunnah setelah jumat termasuk sholat sunnah rawatib? Kalau kita memandang jumat itu adalah pengganti dari duhur maka masuk rawatib juga setelah jumat yang ganti dari rawatib setelah duhur. Dan juga Nabi SAW melakukannya sama dengan setelah duhur. Nabi juga melakukan sama dengan setelah sholat duhur. Nabi biasanya melakukan sholat empat rakaat setelah sholat jumat. Apakah boleh jika sudah punya kebiasaan puasa Daud kita tambah dengan puasa sunnah lain seperti puasa awal tanggal 1 sampai 9 dulhijjah? Boleh. Dengan dalil khusus boleh hal tersebut. Ya sama dengan kalau datang Muharram kita sudah biasa puasa Daud. Tapi bertepatan dengan tanggal 10-nya dan tanggal 9 mengharuskan kita puasa dua hari berturut-turut. Boleh. Dengan dalil khusus. Dengan dalil khusus. Itu Wallahu A'lam. Apakah adakah faroh orang yang melanggar larangan potong kuku dan rambut bagi orang yang berkorban? Tidak ada. Tidak adakah farohnya? Bagi yang berpendapat haram. Bagi yang berpendapat saja haram. itu cukup dia bertobat. Dikatakan berdosa. Bagi yang berpendapat makruh. Tidak ada apa-apa baginya. Itu hanya dibenci. Dan bagi yang berpendapat boleh. Lebih-lebih lagi tidak. Ada masalah. Tidak ada kefarohnya. Apa hukum menyaksikan hewan kurban kita disembeli? Ini kita sudah bahas isyaratkan. Sebelumnya ada hadit-hadit yang menunjukkan bahwa disyariatkan untuk mempersaksikan hewan kurban. Tapi haditnya doib atau palsu. Kita sudah sebutkan di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Boleh seorang mewakilkan. Hewan kurbannya kepada yang lain. Ini yang tidak wajib dia bersaksikan. Di masjid dekat rumah kami biasa menyembeli hewan kurban selama tiga hari. Ia ini 10, 11, 12. Misalkan di masjid ada sembilan kelompok. Maka sehari panitia hanya memotong tiga ekor. Apakah cara seperti itu disunakan atau sebaiknya langsung dipotong semua. Sembilan ekor dalam satu hari. Iya. Dibolehkan. Kalau dia memang mampu memotong semuanya dalam sehari itu lebih bagus. Lebih bagus. Dan boleh diakhirkan di tanggal 11 dan tanggal 12. Iya. Tapi kita bilang tadi. Kalau dia segerakan langsung semuanya tanggal 10 lebih bagus. Dulu ada di silam pendapat. Kan itu disepakati. Tanggal 10-nya. Tanggal 10-nya. Ini yang kita bahas itu tadi. Perselisihan di ulama kita. Sini ada pertanyaan. Apa Nuzdad? Berangkat dari tidak bolehnya berkorban sebelum sholat itu. Bagaimana jika seorang yang hendak berkorban. Akan tetapi hewan korbannya berada di daerah yang ada selisih waktu dengannya. Misalnya untuk dirinya yang tinggal di daerah waktu Indonesia Barat. Sedangkan hewan korbannya di daerah waktu Indonesia Timur. Tentu waktu korbannya akan lebih dahulu. Padahal yang berkorban berada di daerah yang belum melaksanakan sholat id. Bagaimana dengan kondisi seperti ini Ustadz? Ya dia ikut di mana hewannya dipotong. Bukan ikut di mana dia tinggal. Dia ikut di mana hewannya dipotong. Tentu waktu. Bukan di mana dia tinggal. Itu supaya tidak bingung dalam hal tersebut. Supaya tidak bingung dalam hal tersebut. Apa hikmah? Kita tidak boleh memotong rambut dan kuku, kumis dan lain-lain. Hikmahnya paling rendahnya ta'abudi. Kita menghambakan diri kepada Allah dengan hal tersebut. Kita menghambakan diri kepada Allah SWT dalam hal tersebut. Karena kadang hikmah itu disebutkan, kadang juga tidak disebutkan. Ketika tidak disebutkan maka ilahnya adalah ilah ta'budiyah. Sebabnya dan hikmahnya adalah karena penghambaan. Kepada Allah SWT. Apakah boleh berpuasa di hari tasyrik? Tidak boleh. Kata Nabi SAW, Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Hari tasyrik itu adalah hari makan dan minum. Kita tidak boleh berpuasa di situ. Apa hukumnya memakan buaya? Saya kira tadi, kenapa saya senyumkan? Saya kira tadi apa hukumnya berkurban buaya? Tapi ternyata makan. Ya karena kita lagi bahas kurban, tiba-tiba muncul buaya. Apa hukum memakan buaya, kura-kura, katak air, selama itu semua hidupnya di air, maka halal. Halal dimakan. Halal makan buaya, halal makan kura-kura. Hidup di air. Kalau hidupnya di air, maka halal dimakan. Maka halal dimakan. Halalkah burung yang ditangkap memakai senapan angin atau ketapel, lalu mati. Namun sebelum diketapel membaca bismillah, tanpa disembeli, halal. Kalau kita melepas panah atau tembakan, kemudian dia mati dengan hal tersebut, maka halal. Jangan itu, kita lepas anjing yang dilatih untuk berburu, kemudian dia tangkap dan dia bunuh. Halal. Halal dimakan. Tapi syaratnya kita lepas dengan bismillah. Kita lepas dengan bismillah. Pertanyaan pertama, di negara kita ini jatuhnya hari raya id itu ada perbedaan. Nah bagaimana status hewan kurbannya ini, yang dikatakan tadi, yang berkurban sebelum hari id itu kan bagaimana? Kira-kira bagusnya. Baik. Itu yang pertama. Ini, Alhamdulillah, ya kita kadang dapat masalah ketika kita beda dengan negara lain. Masalah ini sebenarnya yang diperselisihkan dari dulu, yaitu perselisihannya dibangun di atas matlah. apakah ya terbitnya hilal itu hanya satu untuk seluruh dunia atau berbeda untuk setiap negara. Ini perselisihan dari dulu. Dan yang paling sohinya disebutkan oleh Ibn Abbas terkait dengan kisah yang didapati oleh Quraib, seorang tabi'in. yang pernah terjadi di masa Ibn Abbas, Muawiyah, orang-orang di Syam, mereka melihat hilal lebih duluan daripada penduduk Madinah. Maka Quraib berpuasa lebih duluan. Ketika dia kembali ke Madinah, dijumpai ternyata penduduk Madinah belakangan. Maka di Syam sudah lebaran, di Madinah belum. Masih puasa 30 dan besoknya baru itu. Kata Ibn Abbas ketika disebutkan oleh Quraib dalam hal tersebut, dalam riwayat Imam Muslim ini, kata Ibn Abbas haqqada sunnatu Rasulullah s.a.w. Dimikinlah sunnah bahwa setiap negara yang melihat hilalnya, melihat hilalnya, itu sudah sesuai dengan sunnah. Karena Nabi s.a.w. katakan berpuaslah karena melihatnya dan berbukalah karena melihatnya. Dalam hal ini kita pendapat terkait dengan hari Aroba, hari Eid. Itu hari Aroba. Apakah terkait dengan tempat atau waktu? terkait dengan tempat atau waktu? Maka dalam hal ini adalah dilihat dari apa yang dipilih oleh Ibn Abbas tadi itu adalah ini terkait dengan waktu, bukan tempat. Tidak terikat dengan wukub di Aroba, tapi diikat dengan lihat hilal. Diikat dengan lihat hilal. Maka ketika seperti itu, maka kita ikut negara kita yang melihat hilal. Dan ikut pemerintah dalam hal ini adalah mengangkat perselisihan. Ini sebenarnya adanya perselisihan karena ada tidak ikut pemerintah. Dalam hal ini kita ikut pemerintah itu menghilangkan perselisihan. Mengangkat perselisihan. Maka terikat terkait dengan kurban kita tadi, apakah kita kurban ikut Saudi atau kita kurban ikut negara kita, pemerintah yang melihat hilal. Maka jawabannya ikut pemerintah. ikut pemerintah. Kita kurban di hari itu. Dan itulah juga tadi fungsinya itu pendapat. Iya kan? Kan boleh kurbannya tanggal 10, 11, 12. Bahkan 13. Untuk hati-hati tadi itu, kita hanya kurbannya di tanggal 10 dan 11. Iya kan? Serta 12. Jangan di tanggal 13. Sampai begitu. Iya kan? Dari pendapat yang pertama. Karena kalau 13, nanti antum ragu. Jangan sampai sudah tanggal 14. Iya kan? Intinya disini kita ikut negara kita, pemerintah kita. Yang melihat hilal. Itu tidak ada keraguan, menghilangkan keraguan. Iya. Kita ikut negara kita. Sebagaimana dari dulu orang tidak tahu ini gara-gara sekarang. Iya kan? Sekarang kan informasi cepat tersebat. Dari dulu orang berlaku seperti itu. Kan gak tahu hukum di Arafat tanggal berapa. Sudah. Kita tahunya kalau pulang jemaah haji kan begitu. Itu juga berlaku. Sama kan Romodon juga. Romodon kita ikut siapa? Pemerintah. Dalam hal ini juga kita ikut pemerintah. Kan sama hukumnya. Sama hukumnya. Jadi kita berkurban di hari kita itu. Kita berkurban di hari kita itu. Allah Allah. Panyakan kedua Ustaz. Apakah ada syarat yang disyariatkan oleh agama orang yang akan menyembeli hewan kurban? Iya. Syarat secara umum adalah dia balik akil. Dia sudah balik dan berakal. Sudah? balik dan berakal. Dan boleh sah kurbannya walaupun sebelum balik yang penting dia sudah tamis. Dia sudah tahu bisa bedakan. Nah. Dan dia sudah ia dalam berkurban membaca hal-hal yang disyariatkan dalam berkurban. Karena memang ketika dalam melafat kurban itu cuma disebutkan adalah dia bertakbir membaca nama Allah. Menyebut nama Allah. Tidak dikaitkan dengan orang. Yang paling bagus adalah balik akil. Sudah balik dan berakal. Balik artinya keluar yang belum balik, berakal keluar yang gila. Dan ditambah lagi syarat yang secara umum muslim. Muslim. Iya. Itu yang disebutkan. Dan sah halal kurbannya yang belum balik kalau dia sudah tamis. Sudah tahu apa yang dia lakukan. Wallah laku. Rahim Ustadz, bisakah panitia kurban menjual daging kurban? Misalnya biasanya perut atau ususnya itu kan tidak ada yang ambil. Bisakah panitia kurban itu menjual itu terus dananya dimasukkan misalnya ke kas mesjid? Baik. Masya Allah. ini terkait dengan pertanyaan boleh enggak menjual daging kurban? Iya. Kalau pemilik kurban itu enggak boleh. Iya. Dia menjual daging kurbannya. Dia enggak boleh menjual daging kurbannya. Karena Nabi SAW bersabda Makan simpanlah dan beri makan. Enggak boleh dia jual dengan hadit ini. Dengan hadit ini. Demikian pula dini yang disebutkan oleh Al-Imam Al-Mawardi Adapun menjual daging kurban enggak boleh bagi orang yang berkurban. Demikian pula yang diwakilkan oleh orang yang bersipe kurban. Enggak boleh dia jual. Enggak boleh dia jual. Karena wakil menduduki hukum yang mewakilkan. Kalau yang berkurban enggak boleh jual, maka yang diwakilkan untuk kurbankan untuk memotong hewan kurbannya orang enggak boleh juga menjualnya. Adapun kalau orang yang dikasih hewan kurban boleh dia menjualnya. Mungkin bisa dipahami ini yang disebutkan. Karena memang hanya disebutkan makan, beri makan, simpan. Makan, beri makan, simpan. Tidak ada bilang juallah. Tidak ada perintah tersebut. Wallah halam. Ini yang dinukil juga oleh para ulama kita. Banyak menukil dengan hal itu. Itu diantara bagus, Alhamdulillah ditanyakan karena memang ada pembahasannya tapi belum datang. Tapi belum datang. Alhamdulillah. Sudah? bagaimana hukum menyembeli hewan kurban dalam keadaan sakit yang kita tidak mengetahui hewan tersebut sakit keras atau tidak. Kan sudah lewat pembahasan kita jelas sakitnya. Kalau tidak jelas boleh. Kan sudah kita sebutkan kan. Yang disepakati itu adalah empat itu. tidak boleh berkorban dengan yang buta jelas kebutaannya. Yang pincang jelas kepincangannya. Sakit jelas sakitnya. Kurus tidak punya sum-sum. Selain itu boleh. Ini kan di pertanyaan dibilang tidak mengetahui. Ya itu berarti tidak jelas. Berarti itu tidak jelas sakitnya Allah-Allah. apa maksudnya perkataan Ibna Abdelbar bagi yang mungkin. Apakah ada perbedaan antara orang yang mungkin dan tidak dalam waktu kurban? Iya. Karena kan yang musyafir tidak sholatid. Kan musyafir tidak sholatid bersama imam. Masa kita bilang kalau dia sudah sholat. Kalau musyafir dia ukurkan waktu sholat. Ini orang sudah sholat tidak atau belum? Paham kan? Maka yang belum sebutkan bagi orang yang mungkin karena yang mungkin hadir sholatid. Karena yang mungkin hadir sholatid. Wallahalam. Oh ini sudah jam jam 8 kita cukupkan? Alhamdulillah. Masih ada pertanyaan tapi sudah lewat. Iya. Jam 8. Kita cukupkan Alhamdulillah. Mudah-mudahan apa yang kita ambil di empat kali pertemuan ini tentang kurban ada manfaatnya. subhanakul alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.